Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jombang channel saat ini saya berada di Desa Kesambien Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang nah yang akan kita saksikan ini adalah penemuan sumur kuno atau sumur jobong kuno yang ditemukan warga sini yang diduga adalah peninggalan era kerajaan Majapahit ya nanti kita akan bisa melihat bagaimana kondisi dari sumur kuno tersebut informasinya sumur kuno ini ditemukan warga ketika sedang menggali tanah yang tiba-tiba dari bekas tanah yang digali muncul struktur sumur yang menjorok ke bawah nah dari permukaan tanah letak sumur ini terpendam hanya pada kedalaman satu meter nah teman-teman ini adalah Mas Albertus Agurvidi Susanto beliau ini dari arkeolog BPJP Jawa Timur yang ini sedang menunjukkan sejumlah barang-barang atau benda-benda kuno yang ditemukan juga di sekitar sumur jobong kuno ini nah pemirsa kalau kita lihat ya selain di lokasi sumur ini selain sumur di sekitar di sekitarnya ini warga juga menemukan pecahan batu-bata maupun uang koin kuno nah dari sini diduga bahwa keberadaan sumur kuno ini menjadi penanda bahwa kawasan ini merupakan permukiman bagi masyarakat di era Majapahit nah yang menarik juga dari penemuan sumur jobong kuno ini lokasinya juga berdekatan dengan temuan petirtaan sumur dan di makam padar tempuh lalu jadi jadi kuat dugaan sumur jobong kuno ini merupakan peninggalan masa kerajaan kocho pahit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati